Bapak Dwi Cahyono 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 hanya bentuk kan sudah kita yang buat dia sudah sudah enggak enggak berpikir bentuk lagi tinggal kemauan mereka ketekunan mereka saja jadi di pandan sari Handicraft ini itu apa bisa dikatakan sebagai finishing gitu ya dari beberapa anyaman-anyaman yang sebelumnya dikerjakan oleh orang lain atau bagaimana Pak sebenarnya ya sebenarnya kita dari awal ya Pak kita dari mengolah bahan mengolah bahan tapi nanti kan ada timnya sendiri Oh begitu jadi dari bahannya sudah diolah itu akan dilempar kepada tim yang lainnya nanti baru-baru ke sini lagi untuk proses finishing nah berarti ada rangkaian ya rangkaian kelihatan dan ini juga tentunya bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar nih nah sekarang Pak dari tempat usaha Bapak ini sudah sejauh mana hasil kreativitas seorang Pak Dwi Cahyona ini bisa dikirimkan maksudnya bisa jadi ya hasil ini apakah sudah ada permintaan dari luar Yogyakarta atau mungkin bahkan luar negeri di tahun-tahun yang lalu itu enggak hanya lokal Indonesia dalam kutip tapi sudah sampai ke Jepang terus Eropa juga udah udah pernah tapi kita-kita-kita nggak pernah keluar sendiri tapi mereka yang mencari mungkin ketemu di pameran terus mereka ke sini ya Alhamdulillah sejauh ini kan kalau pasar saya pikir bisa dicari bisa dicari ya itu memang ada kemauan ya ada kemauan dan juga tentunya kita harus rajin untuk menjalin link ataupun jarinya dalam memasarkan ini apa saja Pak produk-produk yang Bapak pekerjakan di sini Pak aksesoris Pak berupa tas berupa souvenir berupa ya macam-macam lah ada ada ya intinya yang banyak pas lah pas ya dan itu biasanya apakah membutuhkan satu bahan alam saja atau mungkin bisa dipadukan Pak misalkan aceng gondok dipadukan dengan pandan yang lainnya atau bagaimana iya itu kan nanti perkembangannya kreatifitas itu kan dari pemaduan bahan nggak hanya natural saja tapi ada juga yang bahan dari sintetis ada juga bahan dari plastik mungkin itu enggak kita enggak enggak sebatas biasa natural saja Pak insyaallah ya jadi begitu misalnya ini kita sudah melihat gambarannya ya dari encang gondok dari serat-serat alam yang lainnya ternyata bisa dimanfaatkan untuk bisa menggali potensi usaha atau peluang bisnis untuk kita ya untuk kaum muslimin juga yang tentunya ini akan bisa memanfaatkan cara untuk menggapai rezeki Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang halal dengan cara yang baik insyaallah dan pelajaran ataupun cara-cara yang beliau sampaikan ya tadi memang dari bahan alam ini akan diolah terlebih dahulu dengan pewarnaan kemudian dikerjakan anyamanya oleh pengerjaannya oleh tim yang lainnya baru kemudian disini finishingnya nah finishing itu dalam artian apa aja Pak yang di yang bekerjakan di handi pancari handi craft disini kita memberikan lapisan yang utama kita memberikan lapisan warna agar supaya warna itu awet jadi kita memakai bahan mungkin sejenis cat untuk melapisi warna agar nanti enggak mudah luntur mudah terbulu pas dan itu pun tergantung permintaan Pak padahal yang tempat makanan itu dia enggak mau dengan cat nah dia mintanya yang menentoksi agar supaya makanannya tidak yang nanti ditaruhkan enggak enggak beracun ya tergantung permintaan Pak yang kira sininya kita melapisi merapikan gitu aja baik pemirsa kita nanti akan temukan ya kita nantikan penjelasan beliau terkait dengan berapa besar omset yang berdapatkan dalam satu bulannya tetap bersamakan